Peristiwa menghebohkan terjadi di rumah seorang warga di Desa Traji, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Ruang tamu dan ruang keluarga di rumah milik Supadio tiba-tiba ambles dan berlubang pada Rabu 17 Februari 2021. Keluarga yang menempati rumah pun terpaksa harus mengungsi. Ternyata setelah diteliti, terdapat seluruh radikasi yang mengairi sawah di bawah lantai rumah tersebut. Sampu milik Supadio mengaku, sejak tinggal di tempat itu mulai tahun 2004, peristiwa lantai rumah ambles baru pertama dialaminya. Mendapati laporan warga mengenai lantai tanah yang ambles, BPBD kemudian mengecek ke lokasi kejadian. Ternyata memang benar saat diperiksa bahwa di bagian bawah rumah terdapat saluran irigasi. Lantai tanah diruga ambles karena pipa beton gorong-gorong tidak kuat menahan beban di atasnya. Supadio sebenarnya telah mengetahui jika ada saluran air di bawah bangunan. Meski begitu, pemilik rumah tak menyangka hal tersebut bisa berimbas pada amblesnya lantai rumah. Ketika pertama kali membeli rumah tersebut, Supadio sebenarnya telah meminta agar perantara penjual rumah memindahkan saluran air ke samping rumah. Tetapi hingga sertifikat tanah diterbitkan, permintaan Supadio tidak dipenuhi. Hingga akhirnya lantai rumah itu pun ambles, usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menantu Supadio Yohanes Terawan Apriyadi menceritakan kronologi kejadian itu. Sebelum ambles, air sempat naik ke permukaan lantai melalui sela-sela keramik. Namun kemudian keramik terdorong ke atas hingga membuat lemari dan perabot rumah lain yang terangkat. Tak disangka, tanah di bawah keramik tiba-tiba ambles. Ternyata saat dicek, pepah beton saluran air telah hancur hingga diduga tak kuat menahan bebat. Kronologi sekarang hari Kamis ya, berarti malam Rabu. Selasa sekitar setengah sembilan malam pas hujan deras, itu terjadi luapan selokan akhirnya. Yang ini ternyata tersumbat akhirnya air meluap ke atas. Itu faktornya apa Pak Sate? Itu hujan deras atau memang? Di samping hujan deras ini debet air tidak muat, ini memang suling ini pecah. Berawal ini dari paralon pembuangan air dari tetangga itu terus tanah. Akhirnya tanahnya habis, terbawa masuk dalam lubang-lubang suling itu. Akhirnya ini tanahnya gerong, terus suling pecah. Akhirnya karena tidak ada tanah yang menahan. Katanya sempat banjir ya Pak, banjir ya Pak? Itu kapan Pak? Banjir itu mulai kapan? Pas ketika ambrol atau? Pada waktu selasa malam itu, selasa malam itu banjirnya. Banjir sampai menggenangi rumah? Ya, masuk kamar-kamar ini semua, karena air masuk lewat, ini lewat pecahan lubang halaman ini. Mementara satu keluarganya jenengan, tinggalnya dimana Pak saat ini? Apakah masih di rumah atau mengusir Pak? Waktu kejadian, pas kejadian, kebetulan waktu itu saya jenis malam masih di RSK. Saya berangkat dari rumah itu, air sudah masuk lewat pintu belakang. Tetap saya berangkat kerjaan. Tapi setelah sampai di lokasi pekerjaan, belum sampai saya siap kerja, sudah telpon dari anak saya, bahwa saya harus pulang karena ini halaman rumah meledak, ini lantainya jebol. Terus tidurnya dimana, satu keluarga Pak? Waktu itu malam langsung saya umsikan ke, malam itu saya larikan ke Candi Roto, ke tempat saudara. Terus mulai kemarin saya jemput, sekarang tidur di, itu gereja ada kantor gereja. Itu begas gereja lama, itu ada ruangan yang dulunya dipakai oleh Bapak Pendeta kami. Terus sekarang saya tempati. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!